Hai guys, welcome to L-Series, thank you buat kalian yang udah klik video ini Di sini siapa yang pernah pake baby powder Johnson & Johnson? Hari ini aku akan bahas history Johnson & Johnson dan rahasia di dalamnya yang menyebabkan puluhan ribu orang menuntut Johnson & Johnson karena produknya diyakini menyebabkan kanker Kalau kalian penasaran, langsung aja, yuk, kita bahas Seperti yang kita tau, produk bayi Johnson & Johnson sudah dikenal baik oleh masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu karena harganya yang terjangkau dan diyakini kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk high-end lainnya Perusahaan Johnson & Johnson sudah berdiri sejak tahun 1886 dan bergerak di bidang kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan produk bayi Johnson & Johnson termasuk dalam top 10 perusahaan terbesar di dunia Tetapi kesuksesan mereka menyimpan rahasia besar yang sangat gelap Produk bayi Johnson & Johnson seperti shampoo dan bedau bayinya dipromosikan sebagai produk yang aman digunakan untuk bayi Tetapi apakah benar? Bahan-bahan yang digunakan benar-benar aman untuk dikonsumsi? Seperti perusahaan besar lainnya, Johnson & Johnson juga ingin memaksimalkan profit mereka dan meningkatkan market share mereka Tetapi berbeda dengan perusahaan yang mungkin bergerak di bidang teknologi Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, worst case scenario kalian mungkin dapat laptop rusak HP rusak atau software yang gak sesuai dengan standar yang kalian mau Tetapi, Johnson & Johnson yang bergerak di bidang kesehatan dampaknya bisa fatal karena ini berhubungan dengan kesehatan manusia Dari puluhan tahun yang lalu, banyak sekali rumor yang beredar bahwa Johnson & Johnson bertanggung jawab atas kematian banyak orang karena produknya tidak sesuai dengan standar kesehatan dan tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat Tetapi, apakah ini hanya sekedar rumor atau fakta? Johnson & Johnson bermula dari perusahaan keluarga yang dikelola oleh The Johnson's Brother Robert Wood Johnson, James Wood Johnson, dan Edward Mead Johnson Saat itu, Robert juga mengelola perusahaannya sendiri yang bernama Shiburi & Johnson di mana perusahaan tersebut membuat produk-produk steril yang digunakan di dalam ruang operasi Pada tahun 1878, perusahaan Robert ini sudah menghasilkan profit sebesar 10.000 dolar per bulannya Jadi bisa dibilang kalau Robert itu seorang bisnismen yang sukses saat itu Ketiga kakak beradik Johnson sini mempunyai pengetahuan yang luas akan bisnis dan di bidang kesehatan Pada tahun 1886, perusahaan Johnson & Johnson diawali dengan 14 pekerja dan mereka membuat peralatan bedah yang siap pakai Semenjak itu, Johnson & Johnson terus mengembangkan produk mereka dan berhasil mencatat sejarah di bidang kesehatan Mereka berhasil membuat produk bedah steril pertama di dunia seperti kapas dan kasah Dan pada tahun 1894, Johnson & Johnson melunching produk andalan pertamanya yaitu bedah bayi Di titik itu, Johnson & Johnson hanya berjalan selama 8 tahun dan saat itu dia sudah mempekerjakan kurang lebih 400 pekerja Bedah bayi Johnson & Johnson ini menjadi populer dan hampir semua keluarga saat itu memakai bedah bayi Johnson & Johnson Saat perusahaan Johnson & Johnson dioperasikan oleh ketiga kakak beradik Johnson sini Tidak ada bukti yang menyatakan kalau mereka mempunyai niat jahat tapi malah sebaliknya Seperti contohnya, pada saat perang Spanyol dan Amerika, Johnson & Johnson mendonasikan 300 ribu medical supply untuk para tentara yang terluka Dan pada tahun 1900, Johnson & Johnson juga memberikan donasi yang lumayan besar kepada korban bencana alam Galveston Hurricane Dan pada tahun 1906, kepada korban gempa di San Francisco Dan ini bukan sekedar untuk jaga image gas Karena ini bisa terbukti dengan bagaimana mereka memperlakukan karyawan-karyawan mereka Contohnya pada tahun 1901, saat itu terjadi pandemi smallpox Dan Johnson & Johnson memberikan vaksin gratis kepada seluruh karyawannya Dan saat krisis ekonomi terjadi, banyak perusahaan-perusahaan lain yang melakukan PHK kepada karyawannya Johnson & Johnson bukannya memphk karyawannya, malah menaikkan gaji karyawannya sebesar 5% Dan kalian kan tahu, di tahun 1900-an seringkali wanita itu dipandang lebih rendah daripada laki-laki Tetapi ini tidak terjadi di Johnson & Johnson Kita bisa lihat faktanya, 14 pekerja pertama di perusahaan Johnson & Johnson 8 di antaranya adalah wanita Tetapi gimana ceritanya perusahaan yang memiliki moral yang sangat tinggi dan image yang sangat bagus Harus bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu orang karena produknya tidak sesuai standar Semua ini berawal saat kakak beradik Johnson & Johnson meninggal satu persatu Pada tahun 1910, Robert meninggal karena gagal ginjal Dan 22 tahun kemudian, James meninggal Dan pada tahun 1934, Edward meninggal karena serangan cantum Setelah ketiga kakak beradik ini meninggal Perusahaan Johnson & Johnson dikelola oleh Robert Wood Johnson II yaitu anak Robert Dimana dia masih menjalankan perusahaan Johnson & Johnson ini sesuai dengan visi misi ayahnya Robert Johnson II ini juga menuliskan buku guideline tentang tindakan etis perusahaan yang dinamai Our Credo Dan di dalam buku itu dituliskan bahwa Dalam setiap mengambil keputusan, perusahaan harus selalu memprioritaskan kesehatan dan keselamatan konsumen daripada profit Awalnya mereka mengikuti buku guideline tersebut yang harus memprioritaskan konsumen daripada profit Dan ini kita bisa lihat pada tahun 1982, ada 7 orang yang dinyatakan meninggal setelah mengonsumsi Tylenol Dan Tylenol ini itu produk yang dibuat oleh Johnson & Johnson Dan setelah diinvestigasi, ada orang iseng yang mengambil Tylenol dari rak supermarket Terus dicampur sama cyanide Cyanide itu racun Terus habis dicampur sama racun dibalikin lagi ke rak supermarket Setelah mendengar berita ini, Johnson & Johnson gak segan-segan langsung menarik semua produk Tylenol yang beredar saat itu Ada 31 juta produk Dan mereka berjanji akan mengganti kemasan produk Tylenol Supaya kalau ada orang yang membuka kemasan tersebut sebelum dibeli, pembeli bisa tahu Dan tindakan Johnson & Johnson ini dipuji oleh masyarakat Atas kecekatannya dan keputusannya untuk menangani masalah tersebut Tetapi seiring berjalannya waktu, Johnson & Johnson mulai dibutakan oleh uang Seperti contohnya, Johnson & Johnson memutuskan untuk menjual obat Risperdal di apotek secara bebas Kalau kalian gak tahu Risperdal itu obat apa Risperdal itu tipe obat yang biasanya digunakan oleh pasien yang mempunyai penyakit mental Seperti bipolar, autis, atau schizophrenia Dan memang obat ini sudah dipakai di bidang kesehatan Tetapi harus dikonsumsi secara benar dan kepada orang yang benar Seperti contohnya, orang dengan histori dimensia atau punya penyakit dimensia tidak boleh mengonsumsi obat Risperdal ini Tetapi, Johnson & Johnson memilih untuk membayar Omnicare, salah satu apotek terbesar saat itu Untuk menyuplai obat Risperdal dan mempromosikan ke pantai jompo Dan kalian kan tahu, di pantai jompo banyak banget kakek-kakek dan nenek-nenek orang yang sudah tua Dan banyak diantara mereka yang mengidap dimensia Sampai akhirnya hal ini ketahuan pada tahun 2010 Dan Johnson & Johnson harus membayar denda sebanyak 2,2 miliar dolar Tetapi saat itu, profit yang dibuat oleh Johnson & Johnson per tahunnya itu sekitar 20 miliar dolar Jadi, untuk bayar 2,2 miliar dolar itu anggapannya cuma profit satu bulan lebih aja Dan gak cuman itu, Johnson & Johnson banyak sekali terlibat kasus penyokokan dan penjualan obat secara ilegal Dan karena ini, mereka didenda 78 juta dolar Johnson & Johnson juga sangat agresif terhadap hak patent mereka Dan hal ini aku bisa ngerti Karena kalau kalian membuat suatu alat kesehatan atau obat Pasti kalian butuh biaya dan waktu yang sangat lama Jadi kan mereka gak mau jeripaya mereka itu diambil oleh orang lain dengan cuma-cuma Buat kalian yang gak tahu, dulunya Johnson & Johnson itu punya trademark salib merah Dan kalian kan tahu kalau Red Cross itu simbolnya juga salib merah Jadi, pada tahun 2007, Johnson & Johnson memutuskan untuk menuntut Red Cross Karena mereka udah pakai simbol salib merah Dan Johnson & Johnson mau Red Cross untuk mengganti simbol mereka Tapi menurut kalian, apakah ini adil? Karena emang Johnson & Johnson kan punya trademarknya Simbol salib merah itu Atau menurut kalian, Johnson & Johnson ini cuma cari-cari Supaya mereka itu bisa dapat uang ganti rugi Menurut kalian yang mana? Kalian bisa komen di bawah Tapi, hal yang ramai dibahas oleh masyarakat 10 tahun belakangan ini tentang perusahaan Johnson & Johnson Adalah produk bedak bayi mereka Karena banyak yang merumorkan kalau produk bayi mereka itu menyebabkan kanker Jadi, setelah diselidiki dan diteliti Ternyata produk bayi Johnson & Johnson itu mengandung kasiat asbestos Dan asbestos ini tidak aman untuk digunakan atau dikonsumsi oleh manusia Tetapi, meskipun banyak rumor yang beredar dan banyak orang pihak yang menuntut Johnson & Johnson Johnson & Johnson tetap teguh bilang kalau Nggak, produk bayi tersebut aman digunakan untuk masyarakat Tetapi, apakah benar aman? Atau mereka cuma nggak mau ngaku? Sampai akhirnya ada sekitar 40 ribu orang pasien kanker Yang menuntut perusahaan Johnson & Johnson Setelah diinvestigasi Ternyata perusahaan Johnson & Johnson sudah menemukan adanya kasiat asbestos dan talp Di dalam bedak bayi mereka sejak tahun 1972 Tetapi, bukannya mereka melaporkan pada pihak FDA Mereka malah merahasiakan hal tersebut karena mereka nggak mau repot Dan nggak cuma itu, Johnson & Johnson juga mendapatkan gugatan karena obat opioid Jadi, obat opioid itu obat yang mirip kayak morfin Dan ini juga digunakan dalam bidang kesehatan Tapi kalau dipakai secara benar Kalau misalnya dipakai secara salah, ini sama aja kayak jual narkoba Dan harusnya obat opioid ini nggak boleh dijual bebas di apotek Karena ini sama aja kayak jual narkoba secara bebas Tetapi, yang Johnson & Johnson lakukan saat itu Dia membuat dan menjual obat opioid ini Supaya bisa bebas dijual di apotek Pada tahun 2006 sampai 2015 Johnson & Johnson menjual obat opioid ini secara bebas Karena hal ini, pada awal tahun 2022 ini Johnson & Johnson harus bayar denda sebesar 26 miliar dolar Karena Johnson & Johnson ini sering muncul di berita Dan otomatis beritanya bukan berita yang bagus Malah sebaliknya, reputasi Johnson & Johnson ini dipertanyakan oleh publik Tetapi, seperti yang kalian tahu, Johnson & Johnson ini perusahaan yang sangat besar Top 10 perusahaan terbesar di dunia Jadi, nggak bisa segampang itu perusahaan ini bakalan bangkrut begitu aja Karena di sisi lain, aku yakin perusahaan Johnson & Johnson ini juga sangat berpartisipasi Dalam meningkatkan dan memajukan teknologi di bidang kesehatan Ada berita yang mengatakan Kalau Johnson & Johnson bakalan menarik semua produk bedak bayi mereka di tahun 2023 Dan mengganti semua bahannya Supaya bahannya itu lebih aman digunakan oleh konsumen Apakah hal itu bisa dipercaya atau nggak? Menurut kalian gimana? Komen di bawah Dan buat kalian yang udah bisa nonton video ini sampai akhir Thank you banget Jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan cara like, subscribe, dan klik notifikasi bell-nya Supaya kalau ada video-video seru lainnya kalian nggak ketinggalan Thank you everyone for watching I will see you in the next one Bye!